Kita ke informasi selanjutnya, bentrokan antara supporter sepak bola dengan warga terjadi di sejumlah lokasi di Sleman, Yogyakarta. Seorang supporter terluka dan empat orang lainnya ditangkap polisi. Bentrokan antara kelompok masa yang diduga supporter Persisolo dengan warga terjadi di Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta, Senin. Peristiwa bermula saat rombongan supporter Persisolo konvoy menuju Magelang, Jawa Tengah. Dan melintasi wilayah Yogyakarta. Saat melewati Jalan Gejayan, terjadi selisih paham antara supporter Persisolo dengan warga yang diduga kelompok pendukung supporter PSIM Yogyakarta. Hingga terjadi aksi lempar batu dan baku pukul. Seorang supporter asal Solo terluka dan satu unit motor pun dirusak masa. Rombongan, yang saya rombongan, yang saya demo mahasiswa kan, maaf. Kalau taunya bukan, digajar di sana, dia mau masak sini, masak sini. Dia kejaran lah itu. Yang dikejar berapa orang? Yang dikejar berapa orang? Yang dikejar berapa orang? Yang dikejar ya banyak persis Solo itu. Rombongan Solo itu. Banyak? Banyak Solo itu. Yang ngejar juga banyak? Banyak. Masak sini. Selang beberapa saat, bentrokan antara supporter Persisolo dengan warga kembali pecah di kawasan jembatan Layang Jombor, Sleman, Yogyakarta. Supporter Persisolo terlibat perang batu dengan warga yang diduga pendukung PSIM Yogyakarta. Kondisi sempat aman setelah polisi berhasil menghalau supporter Persisolo ke arah Magelang, Jawa Tengah. Sementara empat orang yang diduga pendukung PSIM Yogyakarta ditangkap polisi. Bentrok antar supporter Persisolo dengan warga di Yogyakarta sendiri diduga dipicu provokasi dari sekelompok oknum supporter Persisolo saat menuju lokasi pertandingan antara Persisolo kontra Dewa United di Magelang, Jawa Tengah. Mereka sengaja memasuki kota Yogyakarta yang notabene adalah wilayah rival bebuyutan mereka, yakni PSIM Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko, INews melaporkan.